BBW ini apa sih? Setauku mereka ini ngejual buku-buku yang tidak laku dijual di toko buku kemudian mereka ambil, terus mereka jual dengan harga yang murah otomatis kan karena itu buku sebenarnya nggak laku di sana gitu tapi yang nggak laku aja buat kita kan bagus-bagus banget ya bu-ibu jadi beruntunglah kita yang dihampiri BBW setahun sekian kali sekarang sering banget, dulu tuh cuma setahun sekali atau dua kali dan di kota besar sekarang udah sering banget so we're lucky nah soal harganya berapa dan harganya tuh gimana jadi BBW ini tuh harganya miring banget it's like 50-90% off the price list kalau nggak salah ingat, kalau yang sekarang yang terbaru itu board book itu rangenya 30-50, 30-50 ribu sorry, 30-55 ribu aku masih nemuin sih yang kayak 20 ribu gitu tapi nggak banyak jadi rata-rata 30-55 ribu itu board book untuk paper bag oh, board book juga yang besar-besar ada 80 ribu sih kalau paper bag rata-rata 55 ribu sebelum just tape ada yang sampai 80 ribu terus hard cover rata-rata 75-90 ribu sampai 90 ribu kalau bukunya berfitur biasanya sampai kayak 100 sekian atau box set pasti di atas 100 ribu tapi rata-rata harganya segitu which is murah banget sih untuk ukuran buku impor kalau kalian bandingin ke toko-toko buku kayak peri, grame, trus books and hmm atau mana lagi, kino, itu mereka aja lebih murah kemudian bukunya bahasa inggris semua, gimana dong nanti aku nggak pede gitu sebenarnya nggak masalah, kalian bacain bahasa inggris dan di BBW itu sekarang banyak juga produk-produk lokal jadi mereka juga kerjasama-sama banyak apa namanya, penerbit lokal contohnya Mizen, Erlangga terus, apa lagi ya ada lah produk-produk lokal jadi bukunya nggak bahasa inggris semua walaupun mostly yes, imported books kemudian, keluarnya buku bagus itu kapan atau buku bagus itu gimana taunya yang pertama adalah teman-teman kalau mau cepet tahu itu bagus apa nggak dari review teman-teman di dalam grup biasanya teman-teman yang udah vetelan gitu ya teman-teman yang udah pahlawan gitu mereka suka kasih review-review singkat gitu nah itu didengerin, dibaca gitu supaya teman-teman tahu dan nggak beli kucing dalam karung itu yang pertama yang kedua teman-teman cek di Goodreads ini aku tulis ya Goodreads itu adalah website yang mereview buku-buku jadi teman-teman di Goodreads itu mereka akan posting reviewnya dan review itu bisa kalian baca tentang buku itu tuh isinya apa kemudian menurut mereka Goodreads buku ini patut dibeli apa nggak dan pro and consnya apa jadi Goodreads is very helpful for you kalau lagi live session karena live session tuh kan cepet banget kalau kita telat mikir juga kadang udah abis bukunya gitu dan yang paling penting adalah follow your heart if you feel like the book is for you then you go and beat that terus buku bagus itu keluarnya kapan? oke jadi sekedar info kalau di BBW itu biasanya buku bagus itu keluarnya di preview day jadi sebelum BBW misalnya dia announce bahwa akan mulai tanggal 3 sampai 15 sorry 3 sampai 15 misalnya nah tanggal 2 itu biasanya mereka buka preview day untuk member atau juga buka untuk just tip-just tip yang udah sering ikutan gitu nah di preview day ini biasanya mereka keluarin buku bagus-bagus banget gak selalu bagus-bagus banget sih cuman kebanyakan buku bagus tuh habis di preview day gitu di hari-hari berikutnya biasanya buku bagus itu di restocknya tuh subuh-subuh tengah malam gitu jadi ini akan menentukan bagaimana caranya memilih just tip BBW yang tepat dan gimana caranya supaya kita dapet buku yang bagus oke lebih baik yang mana datang sendiri atau ikut just tip dua-duanya bagus dua-duanya oke kalau kalian ada di kota tersebut kayak yang besok ini kan di Surabaya nih so you guys boleh datang sendiri boleh juga ikut just tip pro and consnya apa kalau datang sendiri yang pertama adalah teman-teman boleh ngeliat buku-buku yang ada tuh bener-bener di depan mata dan kalian dijamin gak kalap kenapa? karena capek capeknya tuh capek banget karena kalian mesti bacain satu-satu kalau aku sih kalau aku selalu bacain satu-satu buku ini isinya apa gambarnya gimana sesuai gak isinya sama value keluarga dan so on and so forth itu yang pertama kalian bisa baca sendiri yang kedua pasti kalian bebas just tip yang ketiga kalian jadi bisa jadi bisa ngeliat aja gitu ketemu sama orang-orang yang sama-sama suka buku karena banyak banget aku bener-bener dapet teman banyak banget waktu ketemu di BBW bedan kita tuh sama sekali gak kenal gitu loh kayak seberang-seberangan dia ada di meja seberang aku disini maksudnya seberang meja gitu and we were like hi nyari buku apa? oh nyari buku ini eh tadi aku nemu buku ini di aisle sekian gitu those conversations itu berubah jadi temenan beneran gitu so that's wonderful because it's good to have friends that have the same interest terus consnya datang sendiri adalah yang pasti capek tadi yang kedua ngantrinya panjang banget yang ketiga kalian gak bisa terus-terusan mantengin di banyak area kan kalian jalan ya misalnya dari pintu masuk sampai kasir kalian gak mungkin bisa ngelewatin semua aisle yang ada kalian gak bisa ngeliat palet sebelah sana lagi restock atau palet sebelah sini lagi restock atau sebelah sana keluar buku baru gitu kalian gak bisa liat itu kalau datang sendiri selain itu consnya parkir macet dan juga nyari taksi atau jenisnya itu susah itu consnya untuk datang sendiri kalau ikut just tip pronya adalah satu pasti kalian bisa dapat buku-buku bagus dan dua gak perlu ngantri and oh my god I'm telling you itu ngantri bayarnya itu mabok banget serius I'm like dude you can like terakhir itu aku ke BBW kan aku datang sebagai pendongeng so I came there to readbox itu aku dapat privilege untuk tidak ngantri maksudnya gak sepanjang itulah gitu karena kan aku kan sampai malam banget gitu jadi bisa lah lebih sepi tapi kalau misalnya kalian datang di jam-jam rame itu ngantrinya wadaw udah dari ujung sampai ujung gitu jadi ikut just tip akan membebaskan kalian dari antrian itu terus keuntungannya lagi ada teman-teman yang bisa ngasih tau kalian mana buku yang bagus mana yang enggak seperti yang tadi aku bilang mereka akan review tuh biasanya yang udah veteran-veteran yang udah kuno-kuno di dalam grup itu mereka akan share tuh ini bagus loh aku udah punya loh kayaknya kalian boleh nih belinya nih atau eh kalau anak yang umur segini ini oke banget nih anakku suka atau apa nah review-review itu yang akan ngebantu teman-teman untuk menentukan apakah si buku ini untuk kalian atau enggak gitu selain itu ikut just tip enaknya mereka punya tim kan biasanya dan itu akan memberi kalian pilihan yang lebih luas jadi ada nih just tip yang dalam satu waktu mereka akan live dari tiga aisle yang berbeda satu di storybook satu di activity satu di reference nah itu akan membuat kalian punya pilihan yang lebih lengkap dalam memilih buku gitu consnya atau kekurangannya ikut just tip adalah yang pertama bayar just tipnya oh tentu saja ya kan tapi kita jangan jumawa sis kita jangan pelit kalau just tip itu ada yang startin 5 ribu bahkan sekarang tuh banting-bantingan harga just tip cuma 3 ribu perak per buku aku personally aku gak ngeliat just tip itu berapa just tipnya sih bukan karena aku bukan karena aku sok kaya atau apa enggak no not at all tapi aku pun tahu ada just tip yang memberikan tarif minimal 20 ribu per buku dan ada packing fee pasti dan bahwa banyak deh fee-fee-fee-fee-nya tuh banyak tapi waktu aku masuk ke just tip itu aku bisa dapetin exactly what I want with my budget bahkan gak perlu mikir dua kali kalau dia yang posting udah pasti bagus gitu ada just tip kaya gitu jadi bayar fee just tip ini ada yang dari 3 ribu 5 ribu 10 ribu 15 ribu 20 ribu bahkan yang berat-berat itu biasa sampai 30 ribu which is okay I think it's totally worth it tinggal teman-teman menyesuaikan budget yang kalian punya aja cons yang kedua adalah kalian akan menikmati pacuan adrenalin di grup gitu karena biasanya impulse buying impulse buying tuh dalam artian satu ngebit satu bilang mau yang lain mau-mau-mau-mau ngikut gitu waduh anak aku bangun sister anak aku bangun ngomongnya belum seberapa anak aku bangun hai sini tutup pintunya tutup pintunya terus tadi sama mana oh iya tadi kekurangannya ya kalian akan yang kedua yang kedua akan perang adrenalin atau jadi impulse buying karena yang satunya mau kalian jadi ikutan mau gitu jangan itu ditahan benar-benar ditahan yang ketiga adalah biasanya kita jadi over budget kalau ikut just tip karena lagi-lagi kita gak ngitung banyak yang lupa ngitung gitu udah pesen apa udah beli apa kita gak ngitung mau-mau-mau-mau akhirnya yaudah gitu boncos gitu makan nasi kecap oke kemudian just tip yang oke itu kayak gimana gitu yang pertama adalah pengalaman pengalaman tuh pasti penting banget buat temen-temen yang baru ikut BBW sekali dua kali tiga kali please pilih just tip yang pengalaman kenapa karena pengalaman ini bukan masa pengalaman buku ya tapi pengalaman mereka dalam menjadi sebuah jasa titip atau menyediakan jasa titip ini mereka harus mengalaman nih sistemnya BBW itu gimana ngantrinya gimana BBW itu crewnya pakenya gimana buku ini nyarinya dimana supaya kalian gak ketetaran gitu I mean you know you pay certain amount of money per book kan jadi kalian juga gak bakal mau itu dapetnya ecek-ecek juga gitu terus yang kedua kalau bisa yang punya crew yang punya crew hi say hi hi nah jadi eh betuk jadi yang punya crew kalau punya crew otomatis mereka akan bisa lebih flexible dalam memberikan kalian pilihan yang tadi misalnya satunya ada di aisle mana yang satu ada di aisle mana itu akan lebih banyak pilihan buat temen-temen gitu lain itu kalau punya crew mereka akan live di jam yang berbeda biasanya yang satu di jam berapa yang satu di jam berapa gantian gitu karena tadi buku bagus itu kan kadang keluarnya malam-malam tuh jadi kalau kalau just tipnya punya crew jangan deh kalau just tipnya punya crew biasanya bisa membantu dalam hal itu gitu kemudian pilih just tip yang memang ngerti buku ngerti buku itu dalam artian gini mereka tahu buku mana yang dari mukanya aja bagus gitu dan selera lah selera just tip kalian lihat dari portfolio just tipnya misalnya just tipnya ini udah sering posting buku ini buku yang diposting kalian suka gak sama portofolionya apakah apakah sesuai sama selera kalian atau enggak itu juga dilihat jangan sampai kalian masuk ke just tip yang sembarangan itu satu buang-buang waktu dua buang-buang tenaga mata sih karena mata kan capek ya kita mantengin handphone gitu kalau misalnya seleranya just tipnya jelek pas kita lagi lihat grup itu ternyata grup sebelah luar bagus gitu jadi sayang banget sih jadi pastiin juga selera just tipnya sesuai sama selera teman-teman kemudian beli buku apa aja sesuai umur gimana oke jadi kalau misalnya beli buku apa aja itu yang pertama anaknya suka buku apa enggak kenapa bilang gitu karena kalian belikan buat anak-anak ya kan disesuaiin apalagi buat teman-teman yang baru mau mulai anaknya suka buku atau enggak kalau misalnya anaknya lagi suka main di luar atau memang masih baru banget sama buku jangan kalat dulu nih gitu karena BBW itu kan sering banget jadi teman-teman harus sesuaiin sama anaknya juga yang kedua sesuai sama usia anak ini susah banget sih soalnya aku suka banget di BBW itu kan murah ya jadi kita kalap gitu biasanya kayak stok buku sampai anak umur sekian gitu beli ensiklopedia anak yang sampai entah kapan pakenya gitu kalau ada budget sih enggak apa-apa tapi poin kedua adalah sesuaikan budget budget kalian sebagai ibu atau bapak dan juga budget keluarga apakah punya spare sekian untuk buat BBW gitu yang ketiga adalah keikhlasan suami ibu karena keikhlasan suami itu penting nanti kalau misalnya kita belanja tapi suami enggak ikhlas nanti dia jadi enggak waras terus berantel menajangan jadi itu juga harus dipertimbangkan oh ini ada yang nanya nih rekomendasi buku anak yang oke oke aku mau bahas itu nanti ntar lagi just tip buku anak yang oke itu pilihnya gimana ada banyak sih sebenarnya just tip yang oke itu tapi aku lebih suka misalnya BBW Jakarta nih aku akan pilih just tip yang orang Jakarta kalau misalnya just tipnya Jogja aku pasti ikut grup lokal Jogja walaupun ada juga grup lokal Jakarta yang sering kemana-mana tapi aku pasti ikut grup lokal juga jadi kalau aku personalnya aku lebih suka orang yang memang tinggalin disitu kenapa? yang pertama mereka bisa mondar-mandir everyday kasarannya everyday atau every every two days jadi kalian enggak akan ketinggalan buku-buku yang bagus yang kedua just tip yang packing bukunya itu udah terbukti kenapa? karena packing buku itu enggak kayak packing baju kalian enggak bisa cuma cemplungin aja beres itu enggak bisa jadi mesti benar-benar hati-hati dan memperhatikan kondisi buku yang di packing walaupun minim sampai ya misalnya enggak pakai bubble gitu tapi di kardus dan baik kardusnya bukan kardus yang lenje-lenje gitu enggak kardusnya kardus yang bagus gitu yang ketiga aku juga lebih suka just tip yang memperhatikan teman-teman yang tinggal di tempat yang jauh jadi mereka kasih opsi ekspedisi pengiriman mohon maaf nih kalau aku cuma pakai JNE doang sebenarnya di sekitar sini cuma ada JNE dan Dakota sih kalau buat yang jauh-jauh tapi beberapa teman-teman just tip itu mereka menyediakan pilihannya banyak banget ada indah cargo ada just ada wahana ada JNE ada JNT ada gojek ada apa ada para-para banyak nah itu akan jadi privilege untuk teman-teman ketika teman-teman mau ikut just tip yang rencana belanja banyak oke fair enough without further ado kita mau ngebahas just tip yang menurut aku oke untuk BBB Surabaya besok salah satunya adalah siapa? bisa tebak gak just tip Surabaya yang oke menurutku atau ada teman-teman yang punya saran just tip mungkin nanti aku bisa cerita pengalamanku sama mereka hati-hati ya just tip Surabaya tuh banyak yang gak oke menurut aku sorry sorry guys sorry guys I just gotta be honest just tip Surabaya banyak yang gak oke menurut aku hanya sepersekian yang menurut aku oke dan teman-teman boleh coba aku banyak menemui ketidakcocokan dengan just tip Surabaya so these names that I'm going to to tell you itu udah udah melewati standar ku at least my standard yang pertama adalah yeay ada yang menebak dengan betul HFS HFS atau Henny Fanny Shirley HFS ini adalah satu just tip yang udah lama banget dan dari awal dari awal BBB mereka ada dan packingnya tuh approved plus mereka itu punya timnya gede banget guys so kalian pasti 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 seneng kalau misalnya ikut just tipnya mereka soalnya pilihannya banyak banget dan mereka tuh tahu buku yang mana yang oke mana yang enggak mereka udah handle 14 ribu 14 ribu buku or something pokoknya belasan ribu deh belasan ribu per BBW gitu so it's a huge just tip si HFS ini nanti aku akan post setelah Instagram live ini selesai aku akan post di Instastory lebih detail soal HFS supaya teman-teman boleh jadi ini tuh reference yang kedua adalah sistem yang sedikit berbeda kalau HFS tadi teman-teman bisa cek di sini HFS apa ya namanya ya HFS just tip BBW deh kalian coba cari di Instagram pasti ketemu sih halo ini HFS just tip BBW oh tuh 14.500 dari BBW Jakarta yang lalu terima kasih jadi itu tanya HFS yang kedua adalah just tip yang sedikit beda jadi kalau just tip yang ini ini yang just tip ini ada temanku sendiri namanya Pinan dokter Pinan kalau kalian pernah ketemu tahun ini dia akan buka lagi just tip Surabaya dengan sistem yang berbeda yang pertama dokter Pinan akan buka sistemnya itu kulakan jadi dia akan modal punya dia uang dia terus dia beli setelah itu dia akan jual jadi bukunya udah pasti curated udah pasti sesuai dengan apa yang menurut dia bagus jadi gak ke buru-buru teman-teman juga gak ada serangan adrenalin tadi dan juga ada sistem yang kedua adalah sistem nitip nitip ini juga banyak banget sih yang kemarin BBW Jakarta nitip ke aku tapi ini nitipnya ke dia kali ini di Surabaya jadi misalnya gini budok aku punya budget 2 juta tolong dong beliin buku untuk anakku laki umurnya 2,5 tahun lagi suka construction lagi sensitif sama ABC misalnya jadi teman-teman bisa nitip ke dokter Pinan nanti juga akan aku pause di Instastory bo maaf ya anakku main kelintingan sebentar ya aku kesana dulu sebentar and then I'll go back to you wait sorry guys I'm back tadi sama mana kita oh dokter Pinan oke jadi dokter Pinan ini tadi sistemnya ada 2 yang pertama nitip yang kedua kulakan dan 25% dari profitnya akan disumbangin ke Books for Homes so if you guys mau belanja dan juga donasi please do bisa ke justipnya dokter Pinan nanti aku akan tag juga itu yang kedua yang ketiga dari awal banget aku ikut BBW BBW-an itu di dalam grupku itu ada 3 orang yang aku deket dan satunya sekarang dia selalu every year dia buka justip BBW Surabaya namanya Gloire Books oke I'll write it down here dokter Pinan terus Gloire oke belum ya Gloire Books nah Gloire Books ini namanya Wenny ini juga my good friend she's so good at picking storybooks beneran guys aku kalau setiap Surabaya ya aku paling boncos storybook selalu sama dia always I have no idea padahal kayak justip lain tuh banyak banget kan yang orang Jakarta ke Surabaya dan pilihan mereka juga oke-oke banget but today I'm going to talk about local justip itu mereka oke banget pilihannya cuman kalau si Wenny dan dia itu di Gloire Books itu membernya cuman kayak 20 30 I'm not sure gak banyak deh pokoknya tapi dia tuh bisa bawa tuh sampe 2000 2000 sekian buku gitu dan itu semuanya storybooks guys dia aim for storybooks jadi kalau kalian suka storybook kalian boleh cek Gloire Books selain itu siapa lagi ya Surabaya kadang kenyang buku Mbak Bipit juga buka tapi I'm not sure if this year she opens justip gak yakin but you guys can check her out nanti aku akan juga tag di instastory berikutnya siapa lagi ya kalian mungkin lebih tau atau ada ada saran mungkin dari temen-temen ada justip siapa mungkin aku bisa share pengalaman thank you selamat menikmati